Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Daniel pasal 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnesar Terbujilah Allah Sadraq, Mesak, dan Abedneku. Ia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembahilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadraq, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadraq, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Daniel pasal 3 ayat 28a. Renungan hari ini berjudul Kesetiaan dan Kehidupan Dewasa ini banyak orang yang bermuka dua dalam hidupnya. Di hadapan Allah, dia mengaku menyerahkan hidupnya kepadanya. Tetapi di hadapan manusia, dia meninggalkan Allah untuk bisa diterima dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita Seberapa berhargakah Allah bagi kita? Karena seringkali kita justru mangkir darinya demi rangkulan manusia. Berada dalam pembuangan tentu merupakan sebuah kenyataan yang memberatkan hati bangsa Israel. Terlebih lagi, mereka juga dipaksa untuk menyembah patung raja. Hal ini tentu bertentangan dengan iman mereka Tetapi penolakan berarti kematian. Di antara dua pilihan antara meninggalkan Tuhan atau meninggalkan manusia Sadra, Mesak, dan Abed Neku tetap teguh dalam iman mereka dengan tidak menyembah patung raja. Mereka berani menerima kebencian dan hukuman dari dunia karena mereka lebih memilih untuk menerima kasih Allah daripada kasih manusia. Mereka percaya bahwa Allah tidak membawa maut bagi mereka tetapi kehidupan. Itu pula yang Allah berikan bagi mereka dimana Nebuchadnezzar justru mengenal dan memuji Allah berikan keteguhan hati mereka. Di samping itu mereka juga mendapatkan perlindungan dari Nebuchadnezzar serta kedudukan yang tinggi. Keberanian untuk tetap setia dalam rangkulan Allah ini yang patut kita teladani. Sekalipun ada harga yang harus dibayar atas kesetiaan kita kepada Allah tetapi ada kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Teguhlah dalam rangkulan Allah karena Allah memberikan kehidupan bagi umatnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565-008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom dan menjadikan Anda. Terima kasih.